Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Menyita Tanah dan Bangunan Gedung Lampung Nahdiin Center terkait kasus penerimaan mahasiswa baru Universitas Lampung Unila yang menjerat mantan Rektor Unila Karomani. Penyitaan tersebut dibenarkan oleh Jaksa Penuntut Umum JPU KPK, Agus, saat diwawancarai dalam sidang lanjutan kasus swap penerimaan mahasiswa baru Unila di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung pada Selasa 7 Maret 2023. Menurut Agus, penyitaan tersebut meliputi 4 sertifikat tanah dan bangunan gedung Lampung Nahdiin Center atas nama Terdakwa Karomani. Sementara Iwan Lura Raja Basaraya mengatakan penyegelan oleh KPK tersebut telah dilakukan 4 bulan yang lalu, namun dirinya tidak mengetahui adanya pemasangan stiker penyitaan. Sebelumnya diberitakan KPK telah menetapkan 4 orang tersangka pada Sabtu 20 Agustus 2022 terkait kasus dugaan swap penerimaan calon mahasiswa baru Jalur Mandiri di Universitas Lampung Unila tahun 2022. Keempat tersangka tersebut adalah mantan Rektor Unila Karomani, Wakil Rektor Satu Bidang Akademik Unila, Heri Andi, Ketua Senat Unila M. Basri, serta pihak swasta Andi Desviandi. Terima kasih telah menonton!